Intro Batam sudah lama dikenal sebagai surganya belanja. Tidak perlu jauh-jauh ke Singapura atau Malaysia. Di Batam, berbagai barang merk internasional dijual dengan harga murah. Mengapa sih? Kok bisa lebih murah? Menurut para pedagang di Batam, itu disebabkan karena penetapan kota ini sebagai area perdagangan bebas pajak. Semua kegiatan ekspor, impor, serta aktivitas pelabuhan tidak dipungut pajak. Akibatnya, harga barang lebih murah dibanding kota lainnya di Indonesia. Salah satu kawasan belanja favorit di Batam adalah Nagoya. Di sini dijual rupa-rupa barang pakai seperti sepatu, tas, jam tangan, dan parfum, baik untuk wanita maupun pria. Berbagai macam tas mulai dari tas jinjing, tas ransel, tas sekolah, hingga koper berbagai ukuran, semua lengkap dijual di sini. Pemirsa tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Semua harga barang yang dijual di Nagoya bisa ditawar lho. Pemirsa jangan ragu untuk menawar sampai harga yang pantas. Tapi tentunya pemirsa harus tahu perbandingan harga barang tersebut dengan harga jual di Jakarta atau di toko online. Nah, buat pemirsa yang doain belanja, atau tengah menggeluti bisnis online shop, patut banget lho untuk mendatangi kawasan Nagoya Hill, Batam. Saya ibu Nuseha dari Palembang. Jalan-jalan, jalan-jalan, sambil jalan-jalan ke pantai, sambil belanja, kan lebih murah. Lebih murah, iya. Oh, pakaian, sepatu, ini lagi beri tas. Beri tas juga. Banyak dan berkualitas. Pasaran, ya bisa terjangkau gak dari kita? Terjangkau gitu. Kualitasnya lagi bagus. Ini salah satu kegiatan ibu-ibu. Pokoknya, kalau destinasi itu oleh-oleh nomor satu. Tadi aku udah ke Nagoya. Nah, Nagoya itu jangan lupa mampir di selebrit shop. Itu banyak banget tas-tas yang menurut aku recommended ya. Di situ mantep deh. Harga juga lumayan murah ya, kalau kita bimbingan di Jakarta. Pokoknya, di situ, jangan lupa. Jangan, apa, gak beli apa-apa. Pokoknya di sini mantep. Coklatnya juga mantep, ya. Oke. Untuk urusan keaslian barang, pemirsa jangan ragu untuk menanyakan kepada penjual. Mereka cukup jujur untuk mengkategorikan barang asli yang disebut original atau ori dan barang tiruan yang disebut KW. Beberapa penjual di sini menyatakan mereka sudah memiliki pelanggan dari berbagai kota di Indonesia, bahkan dari luar negeri seperti Malaysia dan India. Mereka juga bersyukur dengan adanya teknologi yang memudahkan saat ini. Di sini sebagai biasa yang merayani kamu datang gitu. Di sini namanya toko caliber collection. Di sini ada jual, ada ransel sekolah anak-anak buat dewasa. Ada koper juga. Kayak-gak trolley juga banyak. Tos-tos cewek-cewek. Kayak pinggang juga ada. Pisan harga mulai dari Rp50.000 sampai Rp275.000. Plain tinggi Rp275.000. Sekarang udah mulai rame sekarang. Apalagi udah liburan nih kan, setiap hari rame terus. Yang lokal ada tapi kebanyakan dari dua. Dari dua. Puas berbelanja saatnya mengisi perut dengan makanan enak. Mengunjungi Batam rasanya tak lengkap jika tidak mencicipi aneka hidangan laut. Anda bisa menemukan ragam kuliner makanan laut ini hampir di setiap sudut kota. Salah satu yang paling populer adalah soup seafood di rumah makan Yongki istimewa. Rumah makan Yongki ada di Komplek Nagoya City Center Blok E nomor 89 Nagoya Batam. Rumah makan ini buka setiap hari, pukul 8 pagi hingga 10 malam. Rumah makan Yongki menjual aneka olahan seafood. Namun yang menjadi menu andalan adalah soup ikannya. Soup ikan di restoran ini utamanya terdiri dari dua menu utama. Yaitu asli ikan tanpa campuran dan soup ikan campur seafood yang terdiri dari udang, cumi, dan kepiting. Sajiannya sangat menawan, membuat lidah ingin bergoyang. Tersaji dalam mangkok, bagian putih daging ikan kakap langsung terlihat. Membuat nafsu makan langsung menggelegak. Saat ditaruh di meja dalam keadaan panas, aromanya langsung membuat perut keroncongan. Dicampur dengan kuah yang masih panas mengepul, kesegarannya langsung terasa nih pemirsa. Mata yang capek, tenaga yang terkuras, langsung terasa segar kembali. Salah satu yang juga menarik di batam adalah otak-otaknya. Jika biasanya otak-otak di berbagai tempat terbuat dari ikan tenggiri, di batam otak-otaknya terbuat dari ikan bandeng. Entah siapa yang memulai pembuatan otak-otak dari ikan bandeng ini, tetapi rasanya memang berbeda dari otak-otak pada umumnya. Otak-otak khas batam biasanya diolah dengan cara dipanggang atau digoreng. Menyantap otak-otak khas batam akan semakin lengkap dan nikmat jika disajikan dengan sambal kacangnya. Sekian dulu informasi seputar batam. Jangan lupa siapkan kocek lebih jika pemirsa ingin berkunjung ke batam. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.